Intro Shalom Bapak, Ibu, Sedara-sedari, Kekasih Kristus Syukur kepada Allah untuk kehidupan yang masih diberikan kepada kita sampai hari ini Secara khusus saya, Liana Pujiastuti bersyukur dapat kembali mencubai Anda dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 hari ini, Selasa 15 November 2022 Marilah kita terlebih dahulu memohon pembimbingan roh kudus agar dapat memperlakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita Bapak yang pengasih dan penyayang, sungguh kami bersyukur untuk kasih sayangmu kepada kami untuk kasih setiamu yang selalu baru tiap hari saat ini kami datang ke hadiratmu memohon pembimbingan roh kudus agar kami dapat menanggapi firmanmu seperti yang engkau inginkan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sedara, Renungan hari ini bertajuk Nyanyikanlah Nyanyian Baru Firman Tuhan yang mendasari Renungan hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 98 Nas kita ayat 1 berbunyi demikian Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya oleh lengannya yang kudus Sedara, jika kita membaca kisah perjalanan umat Israel memasuki tanah kanaan maka kita akan mendapati hal yang paling menonjol adalah mereka senang bersungut-sungut Mengeluh dan menggerutu Mendapat kesulitan sedikit saja, mereka sudah menggerutu Tidak ada makanan, mereka ngambek dan ingin kembali ke Mesir Tidak ada air minum, mereka bersungut-sungut Menunggu sebentar saja kedatangan Musa dari pertemuan dengan Tuhan mereka sudah berubah setia Menghadapi penduduk kanaan yang tinggi-tinggi perawakannya mereka kecut hati dan bersungut-sungut Ibarat orang menyanyi, lagu mereka bernuansa cengeng lagu-lagu tentang kisah sedih dan ratapan Padahal, kalau mau hitung-hitungan betapa banyak perbuatan yang telah Tuhan lakukan untuk mereka Menyediakan makanan untuk mereka tiap-tiap hari berupa mana dan burung puyuh Memberi air minum dan memberi mereka kemenangan Demi kemenangan atas bangsa-bangsa di sekitar tanah kanaan dan bangsa kanaan Memimpin, menjaga dan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api Serta membimbing mereka sampai masuk tanah kanaan Dan masih banyak lagi Sudara, mungkin hidup kita juga seperti umat Israel Penuh dengan keluh kesah, sungutan, dan gerutuan Lagu-lagu yang kita nyanyikan juga berkisah tentang kesedihan, penderitaan, ketidakberuntungan, air mata, dan banyak lagi kisah sedih Hari ini kita diingatkan oleh Pemasmur untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan Dalam Masmur pasal 98 ayat 1 Pemasmur menulis Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya oleh lengannya yang kudus Mari sodara, kita memuji Tuhan, mengucap syukur karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan dasyat dalam kehidupan kita Tapi mungkin kita bertanya Bagaimana aku bisa bersyukur? Hidupku penuh dengan penderitaan Masalahku banyak Mulailah dengan menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita Mustahil tidak ada hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita Kita saja yang mungkin kurang peka, tidak jeli melihatnya Berapa sering kita mensyukuri udara yang kita hirup? Pernahkah kita mensyukuri matahari yang terbit setiap pagi? Bagaimana seandainya matahari tidak terbit? Saudara, pujian dan syukur kita akan begitu saja terucap dari hati dan bibir kita Ketika kita menghitung berkat-berkat yang telah kita terima Pada gilirannya menurut Charles Ringma, rasa syukur memampukan kita untuk bermurah hati Sejalan dengan itu, Anthony Demelo menyatakan rahasia Selalu gembira itu, selalu bersyukur Mari saudara, mari memuji Tuhan sumber segala berkat Gantikan lagu jengeng ratap tangis kita dengan lagu pujian kepadanya Sebab sungguh dia layak dipuji Mari memuji dia bersyukur tiap-tiap hari Mari kita berdoa Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau selama ini kami lebih mudah mengeluh dan mengerutu Atau kami tidak mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami Berilah kami rahmat untuk mensyukuri Tidak saja berkat-berkat istimewa Tetapi juga berkat-berkat yang sepertinya sederhana dalam hidup kami Tuhan Yesus, berilah kami rahmat Untuk bersyukur dalam setiap keadaan Dalam namamu kami berdoa Amin Semangat pagi saudara Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita